ini ini sanyunya nah ini ketinggian eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-temanku semuanya gimana kamu hari ini tentunya selalu sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbil alamin di videoku kali ini aku mau ke hutan hutannya ada di wakas aku mau nge-vlog sumur mbak V ini aku aku vlog sumurnya mbak V yuk kita berangkat aku jalan ke geja nah ini rumahnya simpokku tapi dia nya gak ada mungkin dia ke kebun sudah ada tanda mau hujan itu geluduk 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 hari ini aku gagal kerja soal apa badan aku gak enak jadi setengah kok setengah hari gak nyampe setengah hari aku pulang kalau lewaknya gak enak melu banget jalannya naik gunung naik naik ke puncak gunung tinggi ini di atas di atas itu tetanggaku rumah nyambah RT alias Pak RT wah seperti ini teman-teman kalau disini daun lapinya wow ini rumah ya apa mbak yang sumur yang dimasihkan mbak yang dimasihkan mbak ini yang dimasihkan mbak wah lagi aku mau dibalengi kenapa godong yang bubuas godong yang bubuas di sini di sini kan gini ke bodi apa apa ternyata jangan lupa berkata sempurna perempuan yang tidak cari disini seperti ini kita makan jika kita pergi sudah kita amat seperti perempuan yang sudah dapat kita lagi kita tidak menangis kita tidak dapat kita memburu kita tidak akan berhasil kita tidak akan lebih working bapaknya 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 ini di rumah ada tangga aku lah ini jagung bapaknya cemplennya cemplennya eh aku bersati temani Nadine sedihnya di atas soalnya dia bawa sepeda naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali nah disini itu kan hutan pinus jadi setiap pohon pinus itu di nah ini namanya di pedal ya teman-teman ini udah punya bapak wah kayak panen pak persiapan bodoh ya persiapan bodoh ya Allah disini hutan pinus nah seperti ini besar-besar tinggi tinggi ya Allah ya Allah din nah ini besar bawat ini besar bawat ya .... maka ya tidak ya saya sama ya 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 ini porang-porang bersih ya tempatnya ini yang mahal ini namanya kata mahal banget kemarin 150 tapi sekarang gak tau ya ini jalan masuk ke hitam aduh 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 mau kata di 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 selamat menikmati 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 pengen roh di sumbernya ada lagi ada lagi ada lagi ayo ayo din lanjutkan puyangnya seorang enak pangan ini apa itu ini 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 teman-teman tempatnya sumberku nah ini ini adalah bibit cengkeh seharusnya ditanam tapi ini sudah gede-gede ditanam soalnya ayo itu gede aku juga punya disini tapi dibawah sana dibawah sana jamur 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 seperti ini buntu sekali pipi tak lho kok gudang salam lho nah ini daun salam kok gak gobali gak kelan boleh pilih ini ini berdapat bumbu daun salam soalnya gak ada jalannya yang pasti soalnya ini kualet kualet rumput alias syukat jalannya kualet rumput alias syukat ini benar-benar di tengah hutan teman-teman kita ada di tengah hutan sejuk tapi ya merti ini lah lho ada yang pekok ada yang goba ada yang goba plastik yang gak ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang gobla gobla kelas pekok jalan-jalan ini ada di tengah hutan teman-teman semuanya terima kasih sumpah alhamdulillah kita dapat rejeki ini pisangnya matang masya Allah ini dapat rejeki ini tanamannya si bapak bapak mertua Nadine langsung makan ya ampun Nadine makan ya apa yang bisa saya beli sepeda apa dong aku bisa ke sepeda bagi terus rapi orang saya ke piyai pedangnya matang eh tidak lewat pelarannya plastik ayo ke bawah aku mau lewat apa yang tidak lewat gudang disinilah mbak Faye sumurku kita buka yang alasnya lihat yuk kamera belakang disinilah sumurku ini ini sanyunya nah ini ketinggian eh kedaleman 3 meter mbak waduh waduh dapet jongkang oke menduk jongkang ya eh tanya-tanya sanyinya dari sini dua mbak Faye nah ini loh ini tingginya eh kedalamannya 3 meter awas dulu lihat seterum yuk raja nih orang bapak orang empat nih masya Allah oke banget jongkangnya hmm nah ini ini 3 meter kedalamannya ya kalau kita gak bawa air dari sini di tengah hutan ini kita gak bisa makan kita gak bisa mandi dan kita gak bisa bersih-bersih yang lain masak dan lain-lainnya soalnya di tempatku itu apa ya susah banget carinya air ya teman-teman nah disinilah kita bisa hidup karena air itu nomor 1 ya dalam kehidupan maksudnya kayak orang luwaki bisa ngumpet tapi kayak ngumpet 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 kok yuk angin namun Terima kasih.